Oke, masih membahas untuk TBK 2019 ya. Seperti biasa, file soal ada di deskripsi linknya. Nah, untuk kali ini, gue mau membahas grafik kelarutan. Ini sebenarnya simple banget nih. Ingat definisi dulu dari kelarutan. Kelarutan adalah larutan sama aja solubility disimbolkan S. Adalah jumlah maksimum zat yang bisa larut pada suhu tertentu atau pada temperatur tertentu. Jadi, maksudnya gini. Ketika teman-teman punya air pada suhu tertentu lah terus dilarutin suatu zat kalau jumlah zat yang dilarutin kurang dari nilai kelarutannya maka semua zat itu akan larut. Tapi ketika jumlah zat yang dilarutin lebih besar daripada nilai kelarutannya maka nanti sebagian akan larut ini sejumlah kelarutannya dan sebagian lagi mengendak. Oke, langsung aja nih ke soal nomor 1. Sebanyak 90 gram KNO3 tercampur dengan 42 gram KCL. Campuran tersebut dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 50 derajat Celsius. Ini ada grafiknya. Ditanyakan jika campuran tersebut didinginkan sampai 10 derajat Celsius masa garam yang mengendap adalah ini pertama dibilang dilarutin pada suhu 50 derajat Celsius terus didinginkan sampai 10 derajat Celsius nah berarti kita lihatnya yang 10 aja ya yang awal ini gak usah lah oke nah di grafik ini sumbu X menyatakan temperatur sumbu Y menyatakan kelarutan atau solubility dalam 100 gram air nah ini udah sesuai nih sama soal 100 gram air kita lihat dulu yang KNO3 nih cari grafiknya ini ya warna hijau kita lihat di 10 derajat Celsius tarik garis terus kita tarik ke kelarutannya disini oh berarti 20 gram nih kelarutannya dari KNO3 pada 10 derajat Celsius terus cari yang KCL ini ya garis warna biru lihat juga di 10 derajat Celsius disini tarik garis ke kelarutan besar 30 gram setiap 100 gram air artinya pada 10 derajat Celsius KNO3 punya kelarutan 20 gram berarti 20 gramnya akan larut nah sedangkan total dilarutin 90 gram berarti sisanya mengedap sebesar 70 gram mengedap dengan cara yang sama kita cek juga yang KCL KCL ada 10 derajat Celsius KCL kelarutannya 30 gram jadi 30 gram doang nih yang larut padahal totalnya 42 gram berarti sisanya mengedap 12 gram mengedap tinggal cek jawabannya aja berarti yang C ya 70 gram KNO3 mengedap dan 20 gram KCL mengedap oke next ya masih tipe yang sama sebanyak 50 gram NaCl dan 30 gram K2 CR27 diharukan dalam 100 gram air dan suhu 50 derajat Celsius ada grafiknya lagi jika campuran tersebut didinginkan sampai 20 derajat Celsius masa garam yang mengedap adalah kita cari nih NaCl ini warna biru muda di temperatur 20 derajat Celsius disini kita tarik garis kelarutannya NaCl sebesar nah ini kan di tengah-tengah nih antara 30 sampai 40 berarti kita anggap aja 35 gram kelarutan NaCl terus K2 CR27 ini yang warna ungu tarik jaris oh kelarutannya cuma 10 doang nih berarti pada suhu 20 derajat Celsius NaCl kelarutannya sebesar 35 gram berarti 35 gram nya itu larut berarti sisanya mengendap sebesar 15 gram oke 15 gram ini ya totalnya kan 50 dengan cara yang sama A2 CR2O7 kelarutannya tadi 10 gram ini cuma 10 gram doang nih yang larut sedangkan totalnya 30 gram berarti sisanya mengendap 20 gram mengendap oke ini langsung soalnya dilakukan dalam 100 gram ya sudah sesuai sama skalanya 100 gram berarti jawabannya yang B 15 gram NaCl mengendap dan 20 gram K2 CR27 mengendap oke simple kan berarti